Hai sahabat jiwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa Salam Sehat Jiwa Kali ini Bang Jai akan membahas tentang orang seringkali yang dikeluhkan oleh ODKC atau orang dengan gangguan jiwa terutama pada saat dirawat kembali itu seringkali mengungkapkan ke rawat itu kenapa ya saya pasca atau setelah dirawat di rumah sakit jiwa itu menjadi dikucilkan atau diasingkan oleh teman-teman atau tetangga bahkan mereka melihat saya itu seperti aneh dan mereka suka menertawain kalau saya bicara atau memperhatikan kalau saya lewat saya harus bagaimana menyikapinya nah padahal kan saya nggak sakit saya nggak perlu berubat tapi keluarga saya membawa ke rumah sakit dan sekarang saya merasa dikucilkan merasa diasingkan oleh orang-orang sekitar saya nah ketika menghadapi seperti itu tentu ya harus ada solusi harus ada upaya yang tentu perlu dilakukan oleh ODKC sendiri dan oleh keluarga bahkan masyarakat nah supaya mendapatkan ulasan yang lengkap silahkan simak sampai akhir jangan di-skip jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dan berikan like komentar serta share jika informasi ini ada manfaat nah yang pertama bangja akan coba bahas dulu tentang kenapa pikiran itu jadi muncul bisa jadi memang benar orang-orang di sekitar ODKC itu menganggap aneh atau merasa heran kenapa karena akhir-akhir ini nggak kelihatan ya dimana karena setiap keluarganya ditanya yang lagi mondo yang lagi kesudaranya dan sebagainya nah sehingga kan akhirnya menjadi bahan gunjingan atau tetangga itu ingin tahu kondisi yang sebenarnya atau bisa jadi memang tetangga atau teman itu sudah tahu ya kalau ada di rumah sakit jiwa atau dirawat dan menganggap perilaku yang ditujukan cara bicara ya itu menggelikan atau lucu gitu di mata masyarakat itu masih seperti itu kalau melihat orang gangguan jiwa itu lucu aneh seperti itu nggak tahu kenapa itu bisa terjadi dan rasa memakluminya itu masih kurang itu yang seringkali menimbulkan respon masyarakat itu menjadi berbeda dan tidak diharapkan oleh ODGC sendiri ya jadi menjauhi atau menjaga jarak ya bisa jadi merasa aneh bisa jadi memang takut apalagi kalau sebelum masuk rumah sakit tetangga tahu ya masyarakat tahu ngamuk marah-marah bahkan mengancam merusak alat rumah tangga jadi begitu keluar dari rumah sakit ya rasa trauma itu masih terasa di apa tetangga kalau keluarga mungkin sudah dikasih apa edukasi atau informasi kesehatan bagaimana cara menghadapi di rumah sakit ya tapi kalau tetangga teman itu kan enggak jadi wajar kalau seandainya sikapnya tidak kita harapkan atau mencoba menghindar ya mencoba menjaga jarak sebenarnya mungkin bukan mengucilkan atau mengasingkan tapi menjaga jarak takut terjadi apa-apa nah kemudian kalau dari ODGC sendiri ya rasa percaya diri rasa malu ya minder itu juga bisa membuat enggan ya enggan mendekat ke orang-orang sekitarnya nah ketika orang tidak mampu untuk mendekat ke interaksi sosial di lingkungannya ya endingnya menyendiri ya asik sendiri sehingga berfantasi yang bisa jadi apa yang dituduhkan atau yang dipikirkan itu tidak tepat hanya fantasinya saja seolah-olah orang itu kok enggak mau ya nemuin saya menanya saya atau setiap saya lewat kok jadi tertawain ya itu perasaannya saja istilahnya terlalu sensitif ya ya karena membayangkan ya membayangkan atau sebelum bertemu orang itu sudah ada pikiran dulu jangan-jangan ya nanti ada yang tertawain saya jangan-jangan nanti ada yang jahatin saya jangan-jangan nanti ada yang enggak nerima saya atau ngusir saya atau ngata-ngatain saya nyemoh saya nah belum terjadi tapi sudah dipikirkan akhirnya mempengaruhi suasana atau perasaan menjadi khawatir cemas ya sehingga ketika benar-benar ketemu orang lain penampakan kita penampakan ODKJ ini sudah berbeda apa menjadi enggak fokus kalau diajak ngomong kenapa cemas kalau ditanya tidak semuanya bisa dijawab karena enggak bisa fokus dan konsentrasi nah ditambah lagi bisa jadi karena kita habis pulang dari rumah sakit bisa jadi masih ada halusinasinya tiba-tiba muncul seret gitu jadi ngomongnya bicaranya sedikit kacau nah itu yang akhirnya dikatakan orang-orang sekitar itu aneh lucu nah ada yang memang sudah menyadari atau memaklumi ya tapi ada juga yang belum karena belum paham masalah kesehatan atau penyakit yang dialami ODKJ sehingga mentertawakan memang memang tidak sinis tidak mengecek tapi tersenyum wujud dari tersenyum mentertawakan ini kan dirasa tidak nyaman buat untuk dikijik kalau kita sudah tahu bahwa orang dengan gangguan jiwa itu keluhannya seperti itu ada kejenderungan kita tidak terpancing untuk tertawa untuk geli tapi kalau tidak tahu jadi geli tanpa sadar kita tertawa atau bahkan kita menjauh karena takut marah kalau kita ngajak bicara dan tidak berkenan sehingga kesannya jadi mengucilkan atau mengasingkan nah sekarang apa yang perlu dilakukan sebenarnya kan tentu kita tidak perlu terpancing kalau teman-teman yang sudah menderita gangguan jiwa atau ODKJ apapun kondisinya apapun penerimaan masyarakat tetangga tentang kita ya itu hak mereka kita tidak boleh komplain tidak boleh marah tidak boleh kecewa walaupun kita tidak tidak nyaman dengan sikap mereka teman-teman ODKJ keluar rumah kemudian tetangga teman seperti itu ketika tidak nyaman ya wajar tapi tidak perlu juga kepancing maklumi saja makanya untuk memaklumi satu perlu teman-teman ODKJ ini menyadari bahwa sebenarnya apa yang terjadi dengan diri saya mengapa saya jadi mudah marah bahkan kemarin sempat mengamuk merusak mengapa saya menjadi sering mendengar suara-suara atau halusinasi walaupun sekarang sudah hilang mungkin tidak itu bisa muncul lagi apa yang bisa memungkinkan itu muncul kembali nah ketika itu dilakukan maka akan memahami kondisi kesehatannya masalah kesehatannya dan menerima itu sebagai kenyataan nah masalahnya adalah walaupun sudah dirawat berulang-ulang teman-teman yang menderita gangguan jiwa ini tidak menyadari kalau dirinya sakit dan punya masalah kesehatan tidak menjamin dirawat 10 kali 20 kali itu akan menyadarkan karena apa memang obat yang diminum itu bukan untuk merubah pola berpikir awalnya tidak merasa sakit jadi merasa walaupun obat itu diminum belum tentu dia berpikir bahwa dia sebenarnya sakit ya jadi minum obat tapi hanya untuk tidur tidak marah-marah tapi konsep tentang sehat sakitnya itu belum dapat ya sehingga ketika tiba-tiba dia ngerasa seperti itu itu bukan sesuatu yang wajar tapi sesuatu yang aneh dan akhirnya menyalahkan orang lain padahal yang kurang itu di diri kita di diri ODPC sendiri nah setelah menerima baru berkomitmen gali hal-hal positif yang dimiliki kalau memang perasaan dikucilkan diasingkan itu tinggi sering muncul mungkin bisa dibatasi keluar rumahnya tapi melakukan banyak kegiatan atau ciptakan beberapa aktivitas yang terstruktur yang positif yang bisa dilakukan di rumah atau di kebun atau di sawah yang memungkinkan mungkin tidak banyak ketemu dengan tetangga teman dan sebagainya nah sehingga itu menjadi pelakan untuk latihan fokus konsentrasi ya kan ya untuk semakin menghilangkan halusinasinya kegiatan itu ya sehingga ketika sudah rutin berkegiatan isi rahatnya cukup obat diminum maka cara berbicara cara berpenampilan ya cara kita menghadapi orang itu wajar karena tidak terganggu lagi dengan halusinasi dengan gejala penyakitnya yang tersisa nah sehingga orang mungkin tidak akan bisa membaca lagi ya sudah ada hal yang yang aneh-aneh itu sudah tidak ada yang ada seperti pada umumnya orang lain UDKC ini sehingga biasa sehingga perasaan dikucilkan itu sudah tidak ada kenapa tidak ada lagi yang perlu ditertawakan atau jaga jarak lagi karena UDKC sudah bisa memastikan bahwa dia baik-baik saja dan tidak akan menyerang orang atau mencelakai orang seperti yang ditakutkan tetangga atau teman atau saudaranya nah sehingga pada akhirnya tentu semuanya akan baik-baik saja sehingga rasa dikucilkan dan diasingkan akan hilang dengan sendirinya jadi kalau memang pikiran seperti itu masih dominan ya lebih baik batasi saja jangan dipaksakan semakin tidak nyaman semakin cemas semakin panik memang jengkelnya marahnya sedihnya itu dengan tetangga atau teman tapi pelampiasan rasa kesah jengkel marah itu bisa di rumah dengan barang-barang rumah tangga bisa juga dengan orang tua kita orang tuanya nah itu yang parahnya di situ jadi lebih baik pilih aktivitas yang bisa dilakukan sebanyak-banyaknya untuk melatih diri kalau sudah siap baru keluar rumah itu saja semoga manfaat sampai ketemu lagi kemudian dan kemudian kemudian Terima kasih.